Mohamad Agus Anwar secara resmi di non-aktifkan dari Jabatan Kepala BNN Kabupaten Bonepolago. Hal itu diungkapkan langsung oleh PLT Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Mukras Daud, kepada wartawan pada Jumat 26 April 2024 sore hari. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Arianto Panambang, wartawan Tribun Gorontalo untuk Anda. Rekan Arianto, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Yustina, Tribuners di manapun Anda berada bahwa benar Mohamad Agus Anwar secara resmi di non-aktifkan dari Jabatannya sebagai Kepala BNN Kabupaten Bonepolago. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh PLT Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Mukras Daud, yang mengatakan Kepala BNN RI telah mengeluarkan surat perintah untuk menonaktifkan Kepala BNN K Bonepolago dari segala tanggung jawabnya untuk sementara. Jadi, pemberhentian hanya bersifat sementara. Mohamad Agus Anwar saat ini masih mengikuti proses menyidikan kasus pemalsuan dokumen caleg DPRD Bonepolago. Rencananya, Mohamad Agus Anwar akan digantikan dengan pelaksana tugas harian atau PLH karena proses kegiatan dan pelayanan di BNN tidak boleh terhenti. Mukras juga menjelaskan pihaknya akan membenahi instansi BNN se-provinsi Gorontalo, guna mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Sebelumnya, Mohamad Agus Anwar ditetapkan sebagai tersangka kasus joki tes urin untuk surat hasil bebas narkoba. Kapolres Bonepolago AKBP Mohamad Ali mengatakan Agus Anwar sengaja meluluskan hasil tes urin salah satu caleg yang bernama Jul Iskandar Suleman. Jul membutuhkan surat hasil bebas narkoba sebagai syarat bakal caleg DPRD Bonepolago. Mohamad Agus Anwar mengetahui Jul Iskandar Suleman tidak ada di tempat pada saat tes. Kemudian tes-tes tersebut hanya diwakili oleh orang lain yaitu Ketua Tim Pemenangan Zul Abdul Pata Bututye. Kapolres Bonepolago menyebut Kepala Mohamad Agus Anwar sengaja meluluskan prosedur dokumen dan diterbitkan. Diketahui motif joki tes urin merupakan permintaan dari Tim Sukses Caksang Caleg. Karena kasus ini, Mohamad Agus Anwar, Ketua Tim Pemenangan Abdul Pata Bututye, dan juga Jul Iskandar Suleman ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya ketiga tersangka tersebut terancam enam tahun penjara dan sanksi denda sebanyak 72 juta rupiah. Demikian laporannya Rekan Yustina. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekan Aryanto Panambang, Wartawan Tribun Gorontalo. Selamat bertugas kembali Rekan. Om Mirsa, kami tampilkan pemencara wartawan napaan kami bersama PLT Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Mucras Dao. Kepala BNN RI telah mengeluarkan atau menerbitkan surat perintah untuk menonaktifkan Kepala BNN Kabupaten Bonebo-Golamo dari segala tanggung jawabnya untuk sementara Sampai beliau mengikuti proses atau tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan oleh penyidik. Untuk Kepala BNN yang sekarang digantikan dengan siapa? Jadi Kepala BNN yang sekarang ini kita masih mengusulkan untuk berah pelaksanaan harian dan itu insya Allah dalam waktu dekat sudah akan ada karena proses kegiatan di BNN tidak boleh terhenti hanya karena pergantian pimpinan. Jadi tetap harus jalan, harus beroperasi untuk melayani masyarakat. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia